Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel youtube Kusuhakoriroh Kali ini aku udah sama salah satu temanku di kuliah dulu di S1 Fakultas Hukum UI Dia juga angkatanku Yang kali ini dia bakal cerita-cerita tentang gimana sih sebenarnya prosesnya Ketika kemarin tahun 2019 itu mendaftar Untuk jabatan sebagai pengelola bantuan hukum di Kemenkumham Namanya Dia kenalin sendiri aja nih udah ada orangnya Hai Ajeng Hai Suha Apa kabarnya nih sekarang Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat Terima kasih banyak loh Ajeng Terima kasih udah ngeluangin waktunya kan Buat ngobrol-ngobrol sama kita Oke oke Senang sih bisa kemarin kan dapet tiba-tiba Dari Suha kalau Jangan bisa gak nih kita ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol santai aja gitu Ngobrol-ngobrol gimana sih Prosesnya bisa Hingga diterima gitu Dan bergabung jadi Kalau sekarang sih sebagai CPNS ya Berarti masih statusnya di Kementerian Hukum dan HAM Nah jadi siang ini kita mau ngebahas tentang Sebenarnya lebih banyak ke situ sih Jangan Ke proses gimana Lo kemarin daftar sebagai seorang Analis jabatan pengelola bantuan hukum di Kemenkumham Sebenarnya gue pengen tanya dulu nih Jangan pertama-tama Pengelola bantuan hukum itu di Kemenkumham Apa sih Jangan sebenarnya tugasnya itu Mungkin kan teman-teman banyak yang belum tahu nih Oke jadi pengelola bantuan hukum ini adalah Salah satu jabatan Namanya kalau di PNS itu adalah jabatan Kita tuh adalah jabatan fungsional umum Gitu ya Pengelola bantuan hukum ini Kalau di Kementerian Hukum dan HAM ini Kita ada di bawah Koordinasi dari BPHN Atau Badan Pembinaan Hukum Nasional Lalu kalau ditanya Tugasnya apa sih Jabatan pengelola bantuan hukum ini Sesimpel gue jelasinnya bahwa Gini Bantuan hukum sendiri Kita sebelum ke jabatan pengelola bantuan hukumnya Kita ke bantuan hukum dulu Bantuan hukum itu apa Bantuan hukum itu adalah Jadi pemerintah itu Memberikan bantuan hukum gratis Untuk masyarakat miskin Nah jadi kemudian pemerintah ini Memberikan perpanjangan tangannya Untuk menyalurkan tersebut Kepada Kementeriannya yaitu Kementerian Hukum dan HAM Dimana Dipegang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Nah kita nih Pengelola bantuan hukum Sebagai pihak Yang mengkoordinir nih Mengkoordinir Organisasi bantuan hukum Selaku pihak yang memberikan Nanti bantuan hukum Kepada masyarakat miskin Nah kita nih nanti Yang mengkoordinasi Bahasanya OBH ya Disini gue singkat OBH itu adalah Organisasi bantuan hukum Nah kita nih Yang akan mengkoordinir Si OBH-OBH itu Jadi dari tahap Nanti dari tahap awal Si OBH ini mau mendaftar Terdaftar sebagai OBH Yang terverifikasi oleh kita Yaitu oleh Kementerian Hukum dan HAM Itu kita yang atur Jadi kita mau verifikasi OBH Kemudian kita mengecek OBH tersebut Lalu kita memberikan dana Yang nantinya dana ini Akan disalurkan ke masyarakat miskin Dan nanti kita juga Terima lakoran dari OBH itu Apakah OBH ini Telah benar nih Melakukan Bantuan hukum Kepada masyarakat miskin Seperti itu Jadi Bahasanya kita Adalah perpanjangan tangan Dari pemerintah Untuk memberikan Bantuan hukum Melalui OBH Kepada masyarakat miskin Itu sesimpel Simpelnya itu seperti itulah Formasi pengelola bantuan Ngarik banget ya Kayak Kan sebenarnya kita juga tahu Kalau misalnya masyarakat Orang-orang miskin Kalau misalnya Orang yang kurang mampu Kalau misalnya Punya perkara kasus hukum Dan lain-lain sebagainya Itu kan bisa dapat Bantuan hukum Dan ternyata Pusatnya itu Yang mengkordinir itu Perpanjangan tangannya Adalah di Kemenkumham Yang mengorganisir semuanya Terus Jeng kira-kira Udah berapa lama nih Kerja di Sebagai Pengelola bantuan hukum ini Udah berapa lama Dari mulai lo Kemarin daftar nih Kalau Udah berapa lamanya sih Gue kemarin Terhitung masuk Kalau SK SK mengangkatan CPNS gue Per tanggal 1 Desember Tapi mulai aktif Bekerja Alhamdulillah Gue dapet penempatan Di kantor wilayah DKI Jakarta Gue mulai aktif Tanggal 4 Januari Jadi kalau sekarang Sekitar 3 minggu lah ya Baru Masih anak baru banget Masih anget banget Tapi kalau udah Masih anget banget Tapi kalau prosesnya sih Masya Allah PNS angkatan 2019 Adalah PNS Dengan Mas Pendaftaran Terlama Selama ini Selama ada Pendaftaran CPNS Ini adalah Pendaftaran CPNS Yang paling lama Kenapa? Karena kami daftar Di 2019 Akhir Yang seharusnya Kita udah bisa masuk Di 2020 Tapi karena terhalang oleh Pandemi COVID-19 Jadi kita baru masuk Sampai Kami baru selesai Di 2021 Kita baru masuk Jadi tahapnya Lumayan nih 2 tahun Jadi bisa hampir 2 tahun Kan gitu tahapnya Jadi kalau dihitung Dari 2019 Akhir itu Kami mulai Daftar berkas Pemberkas Apa namanya Seleksi berkas Terus Selanjut Kemudian Lanjut ke tahap-tahap Yang selanjutnya Gitu Ya hampir 2 tahun lah Pendaftarannya Dari 2019 Akhir Sampai 2001 Awal Butuh kesabaran banget ya Jeng Gitu By the way Gue pengen tau nih Kira-kira pertama kali lo kerja Lo dikasih tugas apa Yang lo kerjain Wah Kalau Jadi Kemarin itu ya Pas awal banget kerja Gue Kemarin orientasi dulu Jadi orientasi Jadi seminggu awal Kita orientasi Pengenalan tentang Kantor wilayah dulu Tentang Tempat penempatan gue Di kantor wilayah Kita dijelasin dulu Disitu tentang Apa aja Macem-macem deh Struktur organisasinya Kemudian Tugas dan fungsinya Di kantor wilayah Itu kan Kita ada Empat Yes Ada empat divisi Kita dijelaskan tentang Empat divisi ini Gitu kan Kemudian di minggu kedua Kita dijelaskan Orientasi kedua Itu Tentang Kemenkumham Yang tapi dia Unit eselon 1 Jadi yang pusat Jadi kayak Direktorat jenderal Terus Sekretaris jenderal Kita dijelaskan itu selama Jadi Dua minggu awal Itu kita benar-benar Orientasi Nah tapi Yang orientasi minggu kedua Karena itu kita bareng Seluruh Indonesia Seluruh kanwil Dan seluruh Satuan kerja Di seluruh Indonesia Jadi kita pakai zoom Waktu itu Nah kemudian Udah mulai Gue udah mulai kerja Ini di minggu ketiga Di minggu ketiga Gue baru masuk ke divisi gue Terus Kemarin Tugas apa yang pertama Itu Karena kemarin Pas banget Hari Jumat Kemarin itu Ada penanda tanganan Kontrak dengan Organisasi bantuan hukum Jadi Tugas pertama gue Kemarin adalah Gue bikin Ngedit Naskah kontraknya Itu tugas pertama Gue lumayan sih Oke Yang ngomongin Proses pendaftaran Untuk Sampai Akhirnya bisa dapetin Jabatan yang sekarang ini Ada gak sih Persiapan khusus Yang lo lakuin? Oke Kalau persiapan khusus Dibilang ada Pasti ada Karena Gue bukan tipe orang yang Ah yaudah Gambling aja gitu Gue gak bisa kayak gitu Jadi Walaupun gak yang Gimana ya Paling gak kita harus Pernyata persiapan diri lah Gitu kan Jadi kan itu Tahapan Tahapan untuk Kita daftar Cemenis Ada beberapa tahap ya Dari yang pertama itu Adalah Pemberkasan Pemberkasan ini Kita waktu itu Semuanya online Jadi kita daftar Melalui SSCN.BKN Itu semuanya Online Kita upload Semua data kita Di sana Dan Gue percaya banget Bahwa Kalian harus Banget teliti Saat upload Berkas Karena Kesalahan kecil pun Hanya misalnya Lu salah Misalnya gini Di kolom ijasa Lu malah upload Foto Dan di kolom foto Lu upload ijasa Sebenernya It's okay kan Maksudnya Data lu semuanya masuk Gitu kan Tapi Kesalahan seperti itu fatal Dan lu bisa Gagal di Registrasi Gitu Jadi Ketelitian sih Harus bener-bener Dan itu Gue memang ngecek Berkali-kali Jadi jangan sampai Lu Buru-buru Jangan buru-buru Tapi jangan mepet juga Sama waktu pendaftaran Karena rawan jaringan kan Jadi memang Ketelitian sih Nomor satu Di pemberkasan Terus Yang terpenting juga Kalau Saran dari gue Di tahap pemberkasan Adalah Mengenai Akreditasi Jadi Ini kemarin Banyak sih Banyak yang Agak bermasalah juga Di akreditasi Yaitu Jadi Yang dimintakan Akreditasi Adalah akreditasi Ketika lu lulus Ketika lu lulus Apa akreditasi Kampus lu Bukan Tahun dimana Lu mendaftar Jadi misalnya Misalnya Gue sama lu Misalnya Anggaplah Kita Anggap ya Kita anggap Kita lulus Misalnya Tahun 2015 Misal ya Nah ternyata Gue daftar CPNF-nya Di 2019 Jadi Pakailah akreditasi Saat tahun lu lulus Di 2015 Status kampus lu itu apa Bukan saat akreditasi Di tahun 2019 Jadi bisa jadi Di 2015 Ternyata kampus lu Akreditasnya masih B Ternyata di 2019 Akreditasi kampus lu A Yang dipakai Ketika lu lulus Sebenarnya itu yang dipakai Nah tapi ini Ada beda pendapat juga Jadi Kalau mau amannya Lu memang benar-benar cari info yang paling akurat Dimana lu cari info yang paling akurat Bukan di Instagram Instagram Gak jelas ya Tapi langsung aja lu ke Twitter Atau Instagramnya BKN Itu adminnya Cukup gercep sih Untuk Untuk ngebales Semua Pertanyaan lu gitu Itu di bagian pemberkasan Agak Sebenarnya agak Apa Gak terlalu sulit Sebenarnya Tapi kesalahan kecil itu Justru fatal Dan itu banyak loh Maksudnya lu jangan ngira bahwa Ah pemberkasan doang Tapi ternyata yang gugur di pemberkasan itu Banyak banget Gitu Akibat ketidaktelitian Sesepele ketidaktelitian Kemudian kita lanjut nih Setelah pemberkasan Kita pengumuman Siapa aja yang luas pemberkasan Lanjut Tahap selanjut itu SKD Atau seleksi kompetensi dasar Nah ini nih biasanya Banyak nih Kalau lu pernah lihat Dihak pasti di Instagram Kayak Contoh soal TWK TIU TKP Kalau lu pernah denger itu Jadi di SKD itu Kita ada tiga tahap Tiga jenis soal Nanti tesnya itu namanya CAT CAT atau komputer assist test Itu nanti BKN yang adain Nanti disitu ada tiga bidang soal Yaitu yang pertama itu TWK Tes wawasan kebangsaan Itu tentang ya Tentang seputar kebangsaan Indonesia lah Kayak Pancasila Undang-undang Sejarah Gitu kan Terus Lanjutnya ada namanya TIU Tes integrasi umum Nah disini tuh lebih kayak psikotest sih Menurut gue ya Kayak pertanyaan antonim Sinonim Terus logika Terus hitungan Gitu-gitu sih Kemudian selanjutnya itu ada TKP Tes kompetensi Gue lupa TKP Pokoknya satu lagi Kayaknya itu Lebih kepada kepribadian Jadi misalkan Contoh soalnya gini Misalkan Anda adalah seorang pemimpin Lebih tentang kepribadian lo Gimana cara lo Menghadapi satu masalah Gitu Nah Masing-masing Ini tuh total Total soalnya ada Seratus soal Waktunya juga sama Seratus menit Gitu Jadi pintar-pintar lo aja Ngatur waktunya Nah untuk di SKD Gue belajar Belajar Gue belajar Gue belajar dari buku Walaupun bukunya Jarang banget gue baca Hampir jarang banget Gue baca Itu buku tebal banget Dan gue jarang banget Baca Dan gue lebih banyak Belajar dari aplikasi Waktu itu gue sempat Beli aplikasi sih Sharing sama temen gitu Kita beli aplikasi Jadi nanti si aplikasi ini Kalian bisa nyari aplikasi Itu banyak banget Di Instagram Silahkan pilih Yang menurut kalian Bagus dan murah Silahkan pilih Karena itu banyak banget Dan gue beli salah satunya Kalau gue saranin Lo beli aja sama temen lo Misalnya bertiga Jadi nanti sharing Bisa pake Sama temen-temen lo Karena gue juga Waktu itu sharing Sama temen-temen gue Jadi jatuhnya lebih murah Jadi di aplikasi itu Ada waktunya Dan ada Apa namanya Hasilnya langsung Jadi lo tau Lo bisa ngitung Estimasi waktu Lo mengerjakan Soal-soal itu Seperti apa Kalau trik dari gue Pas SKD Itu Lo harus manajemen waktu Jadi lo harus tau dulu Kemampuan Lo paling gede Dimana nih Dari tiga nih TK TKP TWK Atau TU Kalau gue waktu itu Gue Ngerasa gue mampu Di TWK Gue mengerjakan TWK dulu Kemudian gue Ngerjain TKP Terakhir gue TU Karena Hitungan gue Gak kurang dihitungan Jadi gue Kayaknya anak hukum Gitu ya Bu ya Jadi gue Ngerasa gue harus Spend banyak waktu nih Di TU Jadi gue Mengerjakan Yang mana Gue bisa dulu Jadi gue Udah Mengeplot Mana-mana Yang harus gue Kerjakan duluan Itu dari jenis soalnya Terus gue juga Sudah Mengeplot Waktunya Kira-kira Maksimal disini Gue berapa Dan ketika Lo ketemu Soal susah Jangan lo pikirin Tinggalin Susah tinggalin Lo jawab Yang lo bisa dulu Jadi nanti Ketika lo udah Punya sisa waktu Yang banyak Lo jawab deh Dan saran gue Lo harus jawab semuanya Karena gak ada Pengurangan nilai Jadi jawab-jawab aja Mungkin salah satu Dari kengasalan lo Itu misalnya Ternyata ada Ada yang bener Kan kita gak pernah tahu Gitu Itu untuk SKD sih Tapi ya Saran gue Lo harus tetep nyapin Jadi jangan kayak Ah yaudahlah Gue kan cuma nyoba-nyoba doang Kalau masuk juga Alhamdulillah Gak juga gak apa-apa Ya gak gitu Konsepnya Gitu kan ya Jadi Gue sih tetep nyapin Gitu ya Dan Waktu itu Karena gue dapet tesnya Di hari ke Dua Kalau gak salah ya Karena itu kan Tes kita serentak Seluruh Indonesia Ada yang tes hari pertama Kedua Dan itu ada jam-jamnya Gitu kan Gue waktu tes di hari kedua Jadi gue Tahu nih Sedikit-sedikit lah Soal dari hari pertama Ngelihat nyari-nyari di Instagram Dan ya gue pelajarin juga Dari soal-soal mereka sih Soal setiap tahun itu Beda Akan ada kisih-kisihnya Resmi dari BKN itu Akan ada kisih-kisihnya Tapi Soal tahun ke tahun itu Ada pasti perbedaan Tapi ada juga persamaan Dan biasanya ada titik tekannya Jadi kalau Gue baca soal yang tahun 2018 Itu Mereka lebih banyak bahas Tentang sejarah Indonesia Kalau di 2019 kemarin Gue itu kita banyak bahas Soal tentang penerapan Pancasila Gitu Gitu sih Itu untuk SKD SKD Setelah kalian selesai SKD Kan kalian nanti Tesnya langsung ya Datang entah kemana Nanti ada tempatnya Kalian datang langsung Sudah disediakan semua laptopnya Dan nanti setelah selesai SKD Nilai itu otomatis keluar Jadi kita bakal tahu Langsung ranking kita Ranking berapa Gitu Tapi untuk Kita lolos atau Enggaknya Di rankingan Itu nanti akan diumumkan lagi Tapi yang penting Kita lolos dulu Di tahap Apa namanya Lolos nilai dulu Lolos passing grade Bahasanya Kalau saat itu Karena Kan nanti Oke Sebelumnya Gue lupa nih Gue baru ingat kalau Untuk daftar CPNS Itu kalian ada Beberapa jalur Jadi ada jalur Pertama itu Ada jalur umum Itu untuk semua orang bisa Yang kedua ada jalur Kumlot Untuk kalian yang berpredikat Kelulusan Kumlot Kemudian Kumlot dan Universitasnya akreditasi A Harus Kemudian Ada jalur Disabilitas Itu juga ada Dan ada jalur Putra Putri Papua Nah kemarin Gue daftar di jalur Kumlot Nah Kenapa gue di jalur Kumlot Karena gue menganggap Bahwa gue harus Kalau gue sih ya Gue mau mengapresiasi diri gue lah Karena gue sudah Gue ada Apa namanya Gue ada Privilege lah Bahasa gue Gue dapet privilege Dari negara Kenapa gue gak manfaatin itu Karena untuk jalur Kumlot Kita gak ada passing grade Jadi kita gak ada Nilai minimal Yang harus kita Raih Gitu kan Sedangkan kalau jalur umum Itu ada Passing grade Yang harus kita raih Gitu Nah jadi kalau di Kumlot Memang kita tinggal Ya udah Kita tinggal gede-gedean Nilai aja gitu Tanpa harus mikirin Passing grade Nah kalau yang umum Mereka ada passing grade Yang harus diraih dulu Dan harus gede-gedean Nilai Gitu sih Balik lagi ke teman-teman Itu juga Cukup dilema banget Dan ternyata banyak loh Teman-teman dengan IPK Yang jauh lebih tinggi Di atas gue Itu justru daftarnya Jalur umum Karena memang Kuota untuk jalur Kumlot jauh lebih sedikit Daripada jalur umum Kalau gue waktu itu Kuota untuk gue Jalur kumlot itu Cuma 79 Eh sorry Yang kumlot itu Cuman Kalau gue lupa Pokoknya Bedanya tuh jauh banget Sekitar 50-an lebih Itu jauh banget gitu Jadi Ya memang Kembali lagi ke kalian Mau daftar dari jalur mana Gitu Oke Gue balik lagi ya Ke mana-mana ya Bu Enggak-enggak Bener Penyiasan lo Menonton banget gue Sampai menyimak banget ya De Terus Gue balik lagi untuk Slice KD Pengumuman Kemudian akan Dua SKD Pengumuman Nah seharusnya Biasanya Biasanya setelah pengumuman SKD Selang seminggu kemudian Biasanya langsung tes SKB Tapi kemarin Karena kita Kepentok sama Pandemi Kita itu Menunggu Jadwal SKB Itu Lama banget Lama banget Bener-bener lama Itu sampai Berapa ya Sekitar Tiga atau Empat bulan Itu lama banget Asli sampai kayak yang Lu dari niat belajar Sampai yang kayak Ah udahlah Gak jelas juga Udah nanti aja nunggu jadwalnya Gitu kayak Ah nanti juga lupa lagi Gitu kan Kayak udah Ya gitu deh Nah Hingga akhirnya jadwal Keluar Jadwal keluar Itu gue Kalau gak salah Satu minggu sebelum tes Jadwal itu akhirnya keluar Gue dapat Wah untuk itu Hari kedua Tesnya Gue persiapin Jadi gue bener-bener belajar Yang bener-bener Belajar full Itu dalam waktu seminggu Gue bener-bener nyiapin Gue bener-bener Gue tipe orang yang Belajar itu Gue harus Gue ngerangkum sih Gue ngerangkum Apa ya Materi-materi yang gue anggap penting Nah Nanti Akan ada kisi-kisi Jadi Jangan khawatir teman-teman Itu akan ada kisi-kisi Dari Apa instansi yang kalian lamar Itu nanti akan ada kisi-kisinya Untuk formasi kalian Kira-kira Kira-kira perkiraan Apa yang akan keluar Itu ada kisi-kisinya Nah Tapi cukup tricky Ketika Itu seperti gue kemarin Formasinya adalah Formasi baru Jadi Ketika itu ada formasi baru Biasanya Soalnya Kisi-kisinya itu serumpun Jadi soalnya itu Soal yang dibuat itu Ada soal serumpun Maksudnya serumpun adalah Kebetulan Kayak gue nih contoh ya Formasi gue adalah Formasi pengelola bantuan hukum Di kantor wilayah Dan di Di kantor wilayah Nama Nama untuk jabatan gue ini Itu ada di Sub bidang Namanya sub bidang Penyuluhan hukum Bantuan hukum Dan jaringan dokumentasi Informasi hukum Nah Jadi Soal tes gue kemarin Adalah serumpun dari tiga ini Gitu Serumpun dari tiga ini Jadi Gue kemarin Sejujurnya gue kemarin Diluar ekspektasi gue Soal SKB-nya Karena gue sudah mempersiapkan Karena gue mikirnya Ya gue kan bantuan hukum Berarti soal gue akan murni hukum Dan gue benar-benar Pure Gue belajar hukum Dari Hukum pidana Hukum perdata Acara pidana Acara perdata HTN Petun itu Kayaknya Wah udah di kepala deh Nih Gue udah bikin Rangkumannya Dan saran gue Untuk temen-temen nih Yang Masih kuliah Atau baru Simpan catatan kuliah Kalian dengan baik Karena itu ternyata Sangat bermanfaat Ketika kalian mau Daftar CPNS Bermanfaat banget Kayak kalau kalian punya Slide-slide itu Simpan aja deh Karena itu akan bermanfaat Buat kalian banget Untuk kalian belajar nanti Gitu kan Gue belajar dalam waktu Satu minggu Full Itu gue benar-benar Kayak Benar-benar Mempersiapkan diri banget Karena lawan kita Semakin susah Udah pasti gitu kan Oke gue belajar itu Satu full Dan ternyata Soal yang keluar Adalah campuran Dari serumpun itu Jadi ada soal Komunikasinya Ada soal Informatikanya Dan ada soal Hukumnya Wow Luar biasa Jadi ketika gue Mengerjakan Neliat soal kayak Wow Surprisingly banget Gitu kan Ini soal gitu kan Terus Gue mencoba Untuk mengerjakan Sebisa gue Baca aja Terus soalnya Berkali-kali Jangan Apa ya Jangan gegabah lah Dalam baca soal Jadi kalian harus Benar-benar Ya teliti aja gitu Bismillah Ya yakin aja Dalam mengerjakan Ketika kalian Baca soal itu Beberapa kali Kalian pasti Secara tidak langsung Akan membaca Oh iya ternyata ada Ada kaitannya nih Antara soal Dengan salah satu Salah satu Pilihan jawabannya gitu Jadi Ya tapi itu Harus juga Lihat efisiensi waktu SKB juga dilaksanakan Melalui CAT Itu komputer Assist test Jadi nilai langsung Keluar saat itu juga Jadi Itu harus tetap Lihat waktu Juga jangan lupa Dan juga Ya yakin aja gitu Dan Gue sih yakin ya Kayak Usaha itu Tidak akan Meng Eh Apa Hasil itu tidak akan Menghianati usaha Alhamdulillah Di SKB bisa Nilai gue lumayan Alhamdulillah ya Pertolongan Allah banget Masya Allah Masya Allah Kemudian Buah kesabaran Kemudian Iya bener banget Kayak Masya Allah FYI ya Gue orang terakhir Yang keluar dari ruangan Ketika tes SKB Gue duduk paling depan Dan gue tuh gak sadar Kalau orang-orang di belakang gue Itu udah gak ada Gue bener-bener Memanfaatkan waktu Sampai detik Ketiga Tiga detik terakhir Itu Gue bener-bener Memanfaatin waktu Jadi Jangan Ah udahlah Gue gak bisa Udahlah Gue gak salah aja Terus lo keluar Sedangkan sisa waktu lo Masih ada lima menit Jangan Sayang Lo harus bener-bener Memaksimalkan waktu lo Gitu kan Kemudian Abis SKB Nilai keluar Kita nunggu dulu hasil Nunggu hasil Sekitar Dua minggu Apa ya Kalau gue gak salah Dua minggu kemudian Hasil SKB keluar Jadi SKB ini Itu ada Kalau di Kemenkumham SKB ini Untuk jabatan S1 Itu kita ada Dua tes Di SKB Yaitu CAT Yang pertama Yang kedua adalah Wawancara Serta pengamatan fisik Nah Setelah lo kelar Yang SKB Kemudian keluar lagi Jadwal Dua minggu kemudian Itu jadwal Untuk SKB Yang pengamatan fisik Dan wawancara Nah ini Lo udah gak ada Perankingan Lo udah gak ada Gak ada pengumuman Lo lulus Atau gak CAT Itu gak ada Jadi nanti Digabung Langsung pengumuman Akhir Nah Lanjut Dua minggu kemudian Keluar jadwal gue Untuk wawancara Dan pengamatan fisik Nah Untuk awal Gue datang Ketempat Gue pertama itu Pengamatan fisik Apa sih pengamatan fisik Ngeri banget ya Pengamatan fisik Bahasanya Pengamatan fisik itu Kita dicek Fisiknya Dipisah ya Pastinya Cewek Cewek Cowok-cowok Yang periksa pun Cewek dan cowok Kita diperiksa Diperiksa Tubuh kita Ada tindik atau enggak Kalau cewek Cuma boleh tindiknya Di telinga Kalau cowok Gak boleh ada tindik Sama sekali Kita ada tato Atau enggak Itu dicek Diceknya Bener-bener Seluruh tubuh ya Jadi Gak usah mikirin Gimana gitu ya Mikirannya Gimana-gimana Tapi memang begitu Adanya Tapi jangan khawatir Terus Setelah Pengamatan fisik Kita dicek Semua ya Dicek Semua badan Gak ada tato Dan gak ada tindik Selain di telinga Kalau cewek Kemudian Kita lanjut Pewawancara Waktu itu Pewawancaranya Gue dapet tes Waktu itu Di Kanwil Jogja Gitu kan Gue tes di sana Jadi kita Di aula Terus ada beberapa Meja pewawancara Pewawancara itu Ada dua orang Satu dari Satu dari Pusat Satu dari kantor wilayah Tapi itu Diacak Semuanya diacak Pewawancara Kita dipanggil Kemudian Ya ditanya sih Pertanyaan Kayak Kenapa Mau daftar Kementerian Hukum dan HAM Di saat banyak Banyak Apa namanya Instansi lain Terus kayak Lulusan mana Yang 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 Wawancarain itu Dari Akademisi Ataukah Dia memang Pegawai dari Kemengkum HAM Sendiri Atau gimana Atau jabatan Yang Wawancarain adalah Pegawai dari Kemengkum HAM Sendiri Itu Biasanya Bapak dan Ibu Esalon Tiga Esalon Tiga itu Kayak Kabak Kabit Gitu Atau Kabak Dan itu Dari pusat Itu biasanya Dari kantor wilayah Dan dari kantor pusat Kantor pusat itu Berarti dari sekretariat jenderal Atau dari Unit-unit Esalon 1 Gitu Jadi Ya Gamblingnya sih Kita Gak tau ya Siapa yang Wawancara kita Kita bener-bener Gak tau Sama sekali Gak tau Gitu Jadi Ya Gitu sih Abis itu ya ditanya Pertanyaannya sebenarnya Gak jauh beda Ketika lo wawancara kerja yang lain Cuman ada pertanyaan-pertanyaannya Itu memang kayak Lebih ke Apa sih yang lo punya Apa sih Apa namanya Kelebihan lo Terus Gimana sih lo memandang Apa Negara saat ini Misalnya ada masalah apa nih Di negara kita saat ini Kalau gue waktu itu ditanya Karena kita lagi marak banget nih Kasus di Undang-undang ITE Tentang penggunaan sosial media Gue ditanya nih Gimana Gimana kamu memandang Sosial media itu gimana Gitu Gue ditanya sih Tentang sosial media Pertanyaannya beda-beda Tergantung para wawancara Tapi memang Ya inti rulunya tuh Seperti itu Biasanya ditanya tentang Satu kasus yang ada di Indonesia Misalnya ada kasus apa Lo ditanya nih Pendapat lo tentang kasus ini Tuh gimana Gitu Dari situ kan terlihat Gitu Bagaimana cara lo memandang Masalahnya Jadi Saran gue Kalian harus baca Baca berita Yang lagi hangat Isu-isu Negara ini Isu-isu internasional Juga harus tahu Kita Apa yang hangat Saat itu Jadi Tadi kalau ditanya Lo paham itu Jadi jangan sampai Beritanya juga Gue gak pernah dengar Tuh apaan Gitu kan Jadi jangan sampai kayak gitu kan Terus lo malah Malah ngasal aja jawab gitu Bisa diketawain gitu kan Sama si pemwawancara gitu kan Terus Ditanya juga tentang Apa namanya Mbak ya Gue lupa Bentar Oh lebih Ya itu sih Kayak apa yang kamu tahu Tentang formasi yang kamu daftar Jadi kita juga harus cari tahu dong Tentang formasi kita itu apa Gitu kan Kita cari tahu Apa sih formasi kita itu apa Gitu Di beberapa Pemwawancara Ada yang ditanya juga Bahasa Inggris Kemampuan bahasa Inggris Tapi ada juga yang enggak Tapi bahasanya basic sih Cuma perkenalan Tapi Gue saat itu Gue gak ada yang ditanya bahasa Inggris Nah Kemudian Ya Atas pertanyaan-pertanyaan itu Bisa lah Kalau gue Sebelum wawancara Gue banyak Ngeliat dari Youtube Gue liat-liat lah Paling gak gue ada Oh kira-kira kayak gini Kira-kira kayak gini Jadi Banyak belajar dari Youtube Nah kemudian Yang paling terakhir adalah Kalian nanti akan diminta Untuk bakat Uji bakat Uji bakatnya apa Itu tergantung Pemwawancara Bisa lu ditanya nih Punya bakat apa Lu nanti jawab Misalnya Saya bisa nyanyi pak Oke silahkan nyanyi Gitu kan Atau Saya bisa nari pak Silahkan nari Atau Si pemwawancara yang menentukan Bakat lu Menentukan Nah Gue kemarin Gue gak tau ini Gue harus mensyukuri atau enggak Itu Si pemwawancara yang menentukan Jadi Karena gue asalnya dari Lampung Ini gue inget banget Karena gue disitu Gue disuruh nyanyi Jadi Gue Karena gue asalnya dari Lampung Kemudian bapaknya bilang Ajen Dari Lampung kan Ada satu lagu Lampung Yang saya suka Judulnya Tanah Mado Silahkan dinyanyikan Dan Terdiam Dan gue Hah Iya pak Gitu kan Terus gue Sebenernya gue sedang Kayak Gue tuh kayak Sedang mencoba mengingat Lirik lagu itu Karena gue Gue nyanyi lagu itu Terakhir gue SMP Dan gue harus Menyanyikan lagu itu Gitu kan Nah iya Oh silahkan berdiri aja Gak apa-apa aja Kata bapaknya gitu kan Bapaknya excited banget Dan gue Hah iya pak Terus gue berdiri Gue berdiri Terus gue langsung Gue nyanyi gitu Gue nyanyi kayak Bismillah deh Ya Allah Kayak Gak tau Kayak ada aja gitu Liriknya Di kemala gue Dan gue nyanyi Dengan suara gue yang Astagfirullah Pas-pasan banget Dan bapak gue Bapak pewawancara itu Memperhatikan gue Dengan sangat Excited gitu kan Mendengarkan gue Bernyanyi Hingga akhir gitu kan Tapi lo inget Lo inget liriknya Gue inget Ya gue berusaha Mengingat-ingat Gue Ya gak tau ya Udah kuasa Allah banget ya Masya Allahnya kayak Ada aja gitu Liriknya di otak gue Terus gue nyanyi aja gitu Meskipun ada lirik yang miss Setelah gue Sadar gue udah keluar Tuh gue sadar Oh ya kayaknya tadi lirik gue Ada yang kelewatan Tapi kan si bapak gak komen tuh ya Si bapak pewawancara aman Terus setelah nyanyi Kayak gue duduk lagi Terus Bapaknya Bapaknya nanya Gue rasa itu pertanyaan yang Ini sih ya Gue Saran gue Ketika lo Diwawancarain Sama orang Tatap si pewawancara Dengan Tatapan yang memang Lo tuh yakin disitu gitu Jadi jangan pernah Meng-underestimate diri lo Dan gue ditanya Pertanyaan terakhir gue adalah Kamu yakin Kamu diterima Di Kementerian Hukum dan HAM Jawaban gue Saya yakin pak Kamu yakin Bapaknya itu sampai nanya Kamu yakin itu tiga kali Dan gue jawab saya yakin pak Walaupun itu agak Jumawa ya Agak narsis gitu kan ya Tapi Ya kan gak Kagak mungkin Masih kita jawab Gak yakin pak Atau Insyaallah pak Gitu kan Kayak Itu kurang Kurang meyakinkan Si pewawancara Paling tidak kita sudah mencoba Untuk meyakinkan Walaupun ya gue juga gak tau Si saat itu gue diterima Atau enggak gitu Gue Yakin So yakin aja Gitu kan Pede aja Oke kemudian oke Betul Pede aja dulu gitu kan Oke terima kasih Ada salah Satu quotes Bapaknya Kata-kata terakhir Bapaknya yang itu Bener-bener nyentuh Dan gue masih inget banget Sampai hari ini Bapaknya bilang gini Ke gue Bapaknya bilang Ajeng inget ya Kesuksesan itu Eh kegagalan itu Adalah kesuksesan Yang tertunda Tapi semoga Kesuksesan Ajeng Tidak tertunda Kata-kata bapaknya Itu kata-kata bapak Epo wawancara gue Yang terakhir Dan gue kayak langsung Tersenyum semeringat Dan Terima kasih pak Amin Amin gitu Gitu sih terus Oke udah Terus gue Karena kita gak bisa salaman kan Jadi gue cukup kayak gini aja Terus keluar Udah Nilai keluar Sorenya langsung Nilai wawancara kita keluar Di pajang Di pajang Di kantor wilayah Kita bisa lihat Hasil wawancara kita Nilainya berapa Nah setelah nilai keluar Itu sebenarnya Kita udah bisa ngitung tuh Kita udah bisa Nge-persentasein Kira-kira nilai kita Berapa Biasanya Karena Kan biasanya ada tuh Grup-grup Kita tuh Grup-grup yang Daftar satu formasi Kalau kalian gabung Biasanya tuh Mereka saling sharing tuh Saling sharing nilai Atau Sharing cara ngitung Nah kalian bisa ngitung tuh Gimana Dan kita bisa Tau lah Kemungkinan kita Nilai kita berapa Dan kemungkinan kita Diterima atau enggak Itu udah bisa kebaca lah Setelah hasil Dari wawancara keluar Kemudian Boleh-boleh Interviewnya berapa lama aja Waktu Kemarin itu Interviewnya 15 menit Kalau Seinget gue 15 menit kok enggak lama Karena kan rame ya Ganti-gantian Oh iya Terkait dengan Tadi yang Kemampuan Yang kemampuan diri tadi Yang gue nyanyi Itu sebenarnya Beda orang Itu beda-beda Ada yang disuruh nari Ada yang disuruh PBB Ada yang Serius gue Ada yang disuruh PBB Ada yang disuruh Iya macam-macam Tergantung si Wawancara Dan tergantung Bisa juga tergantung Kemampuan lo apa Gitu kan Terus udah Setelah selesai semua Itu gue nunggu pengumuman Kurang lebih Dua minggu Dua minggu kemudian Pengumuman keluar Gitu Kalau komponen Komponen nilai Interviewnya tuh Pas lo liat Apa aja yang penilaiannya Komponennya apa aja Sayangnya kita gak bisa ngeliat Langsung keluar nilai total Sayangnya kita gak pernah tau Gak tau ya komponen penilaiannya apa aja Nilai yang langsung keluar sekian Gitu Tapi memang Ada perhitungan nilainya sih Kayak Kalau digabungin ya Semuanya Jadi dari nilai SKD SKD tuh SKD tuh bobot nilainya sekian SKB bobot nilainya sekian Nanti ada perhitungan nilai akhirnya Sekian Kalau gak salah ya Kan total tuh 100% Jadi SKD itu 40% 60% ini adalah SKB Gitu Jadi Ya Sebenernya yang menentukan adalah Yang lumayan menentukan adalah SKB lo Tapi ya juga gak menentukan Komponen dan SKD lo juga Gitu Jadi 60-40 Terus Jeng Kalau gue mau nanya Tentang ini nih Tadi lo sempat bilang Kalau misalnya Itu ada Kisi-kisi dari BKN Sebelum SKD Maupun SKB Ya kan Itu Keluarnya kira-kira Hamin berapa tuh Jeng? Cepat kok Itu Seingat gue Itu Ketika pengumuman Jadwal Jadwal Kapan Eh No 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 Ketika pengumuman Pembukaan Pembukaan Setelah kalau yang SKD ya SKD tuh setelah pengumuman Berkas Kalau gak salah itu Udah ada Kisi-kisi udah keluar Kalau yang SKB pun sama Ketika ada jadwal Ujian kapan Itu kisi-kisi langsung keluar Gitu Kalau yang kisi-kisi SKD sih Kisi-kisinya tuh Sejujurnya kisi-kisinya Umum banget Jadi kita harus cari Breakdown dari Si keumumannya itu sih Sebenernya Gitu sih Dari Dua rangkaian ya Sebenernya kalau kita rangkum Tuh ada dua SKD Sama SKB Cuma tahapan SKB ini Tentu lebih banyak ya Lebih rumit juga Kalau misalnya ini Menurut lo mana yang paling sulit SKB pasti SKB yang paling sulit SKB yang paling sulit Kalau SKD Bukannya berarti SKD juga mudah ya Enggak SKD juga sulit Lo kayak Lo juga harus belajar lah Lo juga persiapkan diri lo Untuk Baca soal-soal SKD gitu kan Tapi SKB kenapa Jauh lebih sulit Karena Ya memang itu udah Udah kekeilmuan kita Pertanyaan disitu Udah kekeilmuan kita Terus selagi Disitu kan Lawan kita jauh lebih sulit ya Karena orangnya juga jauh lebih Kan di press Lebih sedikit lagi Gitu kan Menurut gue sih Lebih susah di SKB Karena Apalagi dengan soal Misalnya kalian Mendaftar dengan Formasi yang Formasi yang kayak gue Formasi jabatan yang baru Dan itu Soalnya adalah Serumpun Nah Oke lah ketika Serumpun lo itu Masih nyambung gitu ya Ini Misalnya kayak gue kemarin Serumpunnya itu Kayak Utara dan selatan Hukum Terus kalian ketemu Dengan psikologi Yang Dan itu bahasanya Belum bahasa psikologi Dan bahasa informatika Yang lo tuh gak ngerti Ini apa ya Gitu kan Kayak Gitu sih Jadi Lebih susah SKB Nah Kalau di Formasi gue Alhamdulillah SKB nya hanya Hanya dua kan Hanya CAT Tes Tes yang Materi itu Wawancara dan Pengamatan fisik Kalau di instansi lain Di instansi lain Kayak Contoh kayak Kejaksaan gitu Itu di SKB nya Lebih banyak lagi Dia ada tes kesehatannya Ada Tes Psikotestnya Kemudian Ada Tes SKB yang kayak gue Yang CAT Terus ada wawancara Dia bahkan tahapannya Lebih banyak lagi Ada yang tes kesehatan Ada yang fisik Jadi ada yang tes fisik Misalnya lari Atau Push up Jadi itu Kembali ke instansi Masing-masing Beda instansi SKB nya itu beda Tahapan SKB nya beda Yang kemungkinan sama Itu di Tahapan administrasi Sama SKD aja Yang kemungkinan Secara umum itu sama Yes Dan SKB nya Yang pasti sama Yang CAT Yang CAT yang materi itu Yang ada kisi-kisinya Itu pasti sama Semua instansi Pasti pakai testnya Pakai CAT Computer Assist Test Oke Terus nih Yang kalau ngobrolin Tentang Sebenarnya Gue jadi penasaran Kalau di Kemen Komoham sendiri Formasi untuk Lulusan S1 hukum Itu ada apa aja Yang tersedia Yang lo tau nih S1 hukum itu Banyak Banyak banget Kayak Ya lo ada di tempat Yang memang itu Menomersatukan hukum ya Jadi aja udah Kementerian hukum Banyak Banyak banget Sebenarnya Formasinya Tapi kemarin Yang gue daftar Itu memang Formasi Yang itu khusus Untuk Sarjana hukum doang Jadi di pengelola Bantuan hukum Hanya kemarin Sarjana hukum aja Yang bisa melamar Kalau untuk formasi lain Ada yang sarjana hukum Tapi ada yang Lulusan lain Bisa masuk Gitu Banyak banget Kayak ada Analis kepegawaian Itu bisa jadi Dari sarjana hukum Kalau gue Pengelola bantuan hukum Bisa juga ada Analis pengaduan Masyarakat Kemudian Apa lagi ya Gue lupa Analis hukum Itu juga ada Penyuluh hukum Ada Kemudian Banyak banget Banyak banget Apa namanya Formasi Untuk kemenkumham Untuk lulusan hukum Itu banyak banget Jadi Kalian pantengin aja Ketika sudah ada Pengumuman dari BKN Resmi ya Yang resmi Dari BKN Bahwa Dibuka nih Pendaftaran Dari tanggal sekian Sampai tanggal sekian Silahkan daftar Secara online Melalui SSCN.BKN Nah Nanti Itu banyak banget Daerah Kementerian Dan lembaga negara Yang itu bahkan Ngumumin Formasi apa aja Yang mereka akan buka Nah nanti Kalau gue sih Waktu itu Gue gak mau Buru-buru daftar Kecuali Lo udah bener-bener yakin nih Misalnya Gue mau daftar kejaksaan Gue mau daftar kejaksaan Lo kan udah yakin Jadi gue rasa Lo gak perlu lah Ngelirik Instansi lain gitu Kalau Lo kayak gue saat itu Yang masih belum tahu nih Lo mau daftar apa Lo pantengin deh Semua instansi Atau kementerian yang Lo anggap Lo mau daftar Gitu kan Nah Setelah itu Setelah gue dapetin Waktu itu Gue gak terlalu Buru-buru-buru daftar sih Jadi gue Sampai semua Kementerian dan lembaga negara Yang mau gue daftar Itu udah Udah ngumumin Formasi apa yang mereka mau Gue list tuh Apa sih Formasinya Keperluan Apa Apa namanya Lulusan apa aja Yang mereka bisa Mereka mau terima Pada formasi itu Dan Berapa kuotanya Itu gue catat Ada beberapa Ada banyak Instansi yang gue catat Hingga akhirnya Gue memutuskan untuk Oke gue bakal daftar yang ini Pengelola bantuan hukum Kementerian hukum Dan HAM Kenapa lo milih itu Di antara sekian Banyak formasi Yang tersedia Di Kemenkum HAM kan Oke Kalau ditanya Kenapa Formasi pengelola bantuan hukum Alasan pertama gue Karena saat itu Formasi itu Adalah formasi yang Menerima Lulusannya Hanya Sarjana hukum Tidak untuk Sarjana lain Jadi hanya Yang murni Sarjana hukum Kalau yang lain itu Dia kayak Analis kepegawaian Seingat gue itu Dia gak hanya menerima Sarjana hukum Sarjana yang lain Juga dia menerima Gitu kan Gue mencari Kenapa gue milih Yang isinya Cuma sarjana hukum Logika gue Paling gak Saingan gue Hanyalah orang-orang Dengan lulusan Sarjana hukum Ketika gue di Yang lain Saingan gue Banyak nih Ada lulusan Sarjana mana Sarjana mana Sarjana mana Itu satu Pengelola bantuan Itu kenapa Gue pengelola bantuan hukum Yang kedua Karena Karena Gue maaf Oh ya pengelola Bantuan hukum Gue bakal banyak Berhubungan sama Organisasi bantuan hukum Gitu kan Dan gue punya Ya gue ada Basiclah lumayan Untuk Di bidang Hukum acara Gitu kan Jadi insyaallah Semoga Ya ilmu gue Paling gak Masih bisa nih Kepakai Gitu gue mikir Yang gitu sih Selebihnya sih Kenapa Kemenkumham Gitu kan Kalau ditanya Kenapa Kemenkumham Gitu Karena Karena gue Anggap bahwa Ya Salah Apa Satu-satunya Bukan satu-satunya ya Salah satu Lembaga Kementerian Yang maksudnya Prestisius Dan maksudnya Lulusan Sarjana hukum Dan Ya pasti Lu pengen masuk Kementerian yang Hukum dong Ya Kementerian hukum Dan ham Gitu sih Cukup bijak ya Apa Cara memilihnya Selektif Mungkin ya Ya ada aja Jalan Allah Gak tau gue Ini nih Ya ada aja lah Jalannya deh Intinya kayak Gue kalau sering Gitu Kadang gue bingung Ketika ditanya Kenapa ini Gitu kan Kenapa ya Tapi ya Gue rasa mungkin Salah satu alasannya Sih itu Gitu Oke Terus Dari awal tuh Formasi itu Memang cuma ada Di pusat ya Berarti Gak ada Kayak bisa Milih KPU nih Misal KPU kan Kalau analis hukum KPU bisa pilih Tempatnya Di wilayah mana Penempatannya Gitu ya kan Oke Terkait dengan Wilayah penempatan Penempatan Gimana sih Nah Memang Jadi ada Ada kementerian Atau lembaga negara Yang itu memang Di awal Dari awal Dia udah ngasih nih Kayak misalnya Bawaslu Bawaslu tuh juga Udah jelas nih Bawaslu provinsi mana Bawaslu mana Kalau kementerian hukum dan HAM Itu dia yang ada Dia tuh gak ada keterangan Kita itu mau di Daerah mana Jadi kita memang Daftar dari pusat Nah nanti Terkait dengan penempatannya Itu adalah Murni keputusan dari pusat Jadi kita nanti dapatnya Dimana itu Murni keputusan dari pusat Nah Kemarin Memang ada Perubahan Ketika sudah diterima Memang kemarin Ada perbedaan Dengan CPNS yang 2018 Karena kita juga Masa pandemi Jadi Di CPNS 2019 Kementerian Hukum dan HAM Itu kita Boleh memilih Kita memilih 33 provinsi Jadi kita mengurutkan nih Dari urutan Provinsi 1 Sampai 33 Yang prioritas kita Mau diterima Kita pengen dimana Nah waktu itu diurutin sih Gue ngurutin memang Urutan pertama gue adalah DKI Jakarta Nah nanti Penentuannya itu Itu ditentukan lagi Berdasarkan ranking Sorry bukan ranking Tapi nilai Nilai lu Jadi nanti Misalnya Misalnya gue Misalnya nih ya Misalnya gue milih DKI Jakarta Ternyata nilai gue Untuk kuota DKI Jakarta Itu udah penuh Jadi nanti gue akan dilempar Kepilihan kedua Nanti kalau dipilihan kedua Nilai gue masuk Dan kuotanya belum penuh Oke gue masuk Pilihan kedua Kalau ternyata pilihan kedua Juga nilai gue Kalah Dengan yang lain Kuota udah penuh Ya gue akan dipilih Kepilihan tiga Begitu seterusnya Sampai Pilihan terakhir Gitu Gitu sih Untuk kemen-kemen tahun ini Terus kalau Misalnya kita kan udah Ngomongin panjang Lebar nih Terkait proses Dan lain sebagainya Itu jam Boleh gak sih Nyindir-nyindir Tentang gaji Dan fasilitas Asik Boleh Boleh Kira-kira Gajinya itu beda gak sih Jeng Setiap penempatan Tentu beda ya Ikutin Enggak Kalau untuk kementerian Penempatan di seluruh Indonesia Kita punya gaji yang sama Karena itu udah ada aturannya Di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Itu Di permennya Itu sudah ada Keterangan Kita Golongan berapa Jadi kalau Golongan Lulusan S1 Itu kalian nanti Akan langsung jadi CPNS Golongan 3A Untuk gajinya silahkan Dicek sendiri Di aturannya Boleh dicari Di buka di google Ya dicari Aturannya Itu sudah ada aturannya Dengan tunjangannya berapa Itu semua sudah ada Jadi lulusan S1 Dengan golongan 3A Itu Sudah ada Dari seluruh Indonesia Itu kita punya Gaji yang sama Dan tunjangannya yang sama Nah jadi PNS itu nanti kan Kita punya gaji pokok Nanti juga ada tunjangan Kinerja Nah Jadi Selama menjadi CPNS Gaji kita itu Dibayarkan oleh pemerintah 80% Jadi belum 100% Karena kita juga belum 100% Menjadi ASM Kita kan masih 80% nih Jadi kita punya masa waktu Menjadi CPNS Itu selama 1 tahun Atau ya bisa dibilang Kayak masa uji coba kita lah Nih 1 tahun Dan kita dapat Dari negara 80% Nanti setelah 1 tahun ini Nanti kita Ada Semacam Latihan dasar Atau latsar Nanti setelah latsar itu Kita ada ujian lagi Kemudian Barulah kita Pengangkatan Menjadi PNS Atau ASN Seperti itu Nah nanti baru deh Disitu kita mendapatkan Hak-hak kita 100% Gaji Tunjangan Ada lagi Jangan selain itu Uang makan Uang makan Transport enggak Enggak Udah disitu semua Kan nanti disitu Di Gaji tuh nanti ada Udah kok Udah semua disitu Udah semua Fasilitas Kan itu nanti ada Tunjangan-tunjangan Fasilitas Fasilitas Gimana maksudnya Ada enggak Dikasih fasilitas Apa gitu Enggak ya Enggak Kan kita Masih golongan Kita kan dibawa Jadi kan kita Fasilitasnya sendiri Beda kalau misalnya Sudah Jadi misalnya Pejabat atau bagaimana Mungkin pasti dapat Fasilitas Tapi Untuk Kesehatan sendiri Kan kita memang Sudah tercover ya Maksudnya Pegawai Negeri Sipir Memang sudah tercover Oleh pemerintah Di BPJS Kesehatan Kita kan sudah tercover Sudah dibayarkan oleh Pemerintah Seperti itu Tapi Alhamdulillahnya Di Kementerian Hukum Dan HAM Di Kanwil DKI Kita juga ada Poliklinik Seperti itu sih Jadi Di gaji sendiri Itu nanti Kita dapat Tunjangan itu Tidak hanya Gaji pokok Tidak hanya gaji pokok Tapi kita juga disitu Nanti sudah dapat Tunjangan beras Seperti itu Jadi silahkan Kalau mau Tahu Berapa sih Gaji CPNS Apa aja sih Tujangan Boleh di searching Silahkan Itu semua udah lengkap Ada kok Kalau kalian mau tahu Ya intinya Apa ya Ya kembali lagi Kepada kita Kalian Mau bekerja Apa yang mau dicari Siapnya apa nih Gitu dulu Dia cari pasangan Boleh Boleh Aduh Mungkin Gibisa Mau mencari Boleh Kayaknya kita Skip aja Pembahasan itu By the way Nijang Udah Udah banyak banget nih Ngobrolin tentang Berprosesnya Menjadi CPNS Kan Kalau gue rangkum nih Dua tahapan itu Mulai dari SKD Terus SKB Di SKB Ada tahapan interview Sampai cek tubuhnya juga Tapi dia Nggak ada ini kan Nggak ada minimal Tinggi badan Gitu kan Oh itu Kembali lagi Ke instansinya Kalau instansi lain Mungkin ada Dengan ketentuannya Seperti itu Ada minimal Tinggi badan Berat badan Itu ada Instansi lain itu ada Tapi untuk Kementerian Hukum dan HAM Itu nggak ada Bergantung Berarti di Kementum HAM Nggak ada ya Terus juga Gaji sampai Fasilitasnya Juga udah kita omongin Terakhir nih Kalau lo dikasih Kesempatan Buat ngasih pesan Untuk teman-teman Yang mungkin Mau daftar Sebagai Penolahan Jabatan Bantuan Hukum Di Kementum HAM Ada nggak Ada nggak yang Mau lo sampaikan Oke Untuk Untuk teman-teman Intinya ya Mau Kalian mendaftar Di formasi Apapun Di jabatan Apapun Dan di Instansi Manapun Kementerian Lembaga Negara Ataupun ASN Di daerah Intinya bahwa Kalau bahasin dari gue Kalian harus tetap Mempersiapkan diri Jadi jangan sampai Karena kalian Ah biasanya nih Biasanya orang daftar CPNS Ada yang memang niat Sepenuh hati Memang dia mau daftar Ada yang karena Hanya permintaan Orang tua Atau ada juga yang Cuma pengen coba-coba Jadi Tetap harus Persiapkan diri kalian Tetap harus berusaha Kalau gue sih Intinya Kita tuh pertama Adalah usaha Doa Yaudah Kemudian kita Selesanya udah serain aja Sama Allah Gimananya Jadi Yaitu Usaha tanpa doa Atau doa tanpa usaha Itu sia-sia Gak akan pernah bisa Jadi memang Semuanya harus beriringan Bareng-bareng Dari gue sih Jadi usaha Doa Dan Ridho orang tua Jangan lupa Baya orang tua Harus juga diiniin Itu yang paling penting Menurut gue Karena Dari pengalaman gue Ketika gue Memang kembali lagi Semuanya Ke rejeki Karena kita gak pernah tahu Rejeki orang masing-masing Tapi Ketika Paling gak kita udah usaha Dan juga berdoa Karena gue memang Ini pengalaman gue banget Ketika SKB Gue bener-bener Gue Bener-bener Beberapa soal Gue bener-bener gak bisa Gitu kan Kayak Ya gimana Itu bukan Keilmuan gue Dan gue gak mempelajari itu Gitu kan Terus And then pas Ya gue udah pasrah aja Sama Allah Gue berdoa Ya Allah Kalau memang Ini yang terbaik Allah mudahkan Jadi ya itu Usaha Doa Terus Serain sama Allah aja Gitu deh Jadi Semangat Tapi gue menunggu sih Semoga Katanya sih ya Itu akan pembukaan CPNS lagi Kalau memang tidak mundur Atau tidak berubah Itu kalau tidak salah Sekitar Mei Kalau gak salah Bulan Mei Itu akan ada pembukaan CPNS lagi Untuk kormasi Tahun 2021 Jadi Silahkan teman-teman Bergabung Menjadi Insan pengayuman Di Kementerian Hukum Dan HAM Waduh Jadi promosi ya gue Terus Kalau lo bergabung Jangan lupa lo Cari nih orang nih Cari orang ini Jangan lupa Gabungnya dimana aja Memang diniatkan bahwa Diniatkan lah Untuk mengabdi kepada negara Menjadi aparatur Sivil negara Gitu Tapi validnya nih Informasi yang lo kasih Yang apa nih Soal pembukaan CPNS Kepasiannya memang belum jelas Karena kan ini juga Masih melihat ya Masih melihat Keadaan Covid Mungkin pemerintah Masih Masih Atencionnya Masih ke Covid lah ya Dan juga ini kan Banyak pencana gitu kan Untuk kepasiannya Ditunggu aja Kalian follow Twitternya BKN Itu Udah pastilah Akurat lah Kalau Twitternya BKN Kalian pantengin deh Twitternya BKN gitu Nanti kalau udah ada infonya Daru deh Jangan nyiapin diri Dari sekarang Nanti aja Kalau udah Udah ada informasi Jadwal pendaftaran Baru siapin semua Pemberkasan Scan Kemudian upload deh Terus baru deh Siapin diri Untuk SKD Gitu sih Harus mempersiapkan diri Intinya Tidak boleh Ya jangan ngeremehin lah ya Terakhir nih Terakhir lagi gue bilang Tapi ini beneran terakhir sih Kalau lo liat video ini Mungkin 5 tahun kemudian kan Barangkali lo lagi kangen Sama gue Atau lo pengen liat Ajeng yang dulu Lo mau kasih pesan Apa aja buat diri lo Sebagai seorang Aperatur si pernegara Kan Amin Semoga bisa langsung ke ASN Untuk gue Untuk gue 5 tahun lagi nih Untuk gue 5 tahun lagi Apa ya Mungkin untuk gue 5 tahun lagi Ini pertanyaannya memang khusus nih Nggak titipan dengan ini Nggak ada Nggak ada briefing juga Oke Untuk gue 5 tahun lagi Mungkin gue akan Pesan ke diri gue sendiri Bahwa Ajeng Ajeng harus jadi orang yang jauh Lebih baik Dari hari ini Orang yang jauh lebih dekat Dengan Allah Pastinya Amin Dan Apa ya Selalu membahagiakan Orang-orang yang ada Di sekitar Ajeng Gitu Khususnya orang tua Dan Ya siapapun nanti yang akan Hidup bersama gue Gitu sih Intinya Ya itu ya Intinya Kita harus Selalunya Ya ingat Tuhan Ingat Allah Gitu Karena Semua gini deh Kalau prinsip gue gini Semua hal itu penuh resiko Pasti dong Semua kebetulan di beliau itu penuh resiko Dan ada konsekuensinya Gitu Jadi Bagaimana lo menyikapi Segala konsekuensi Konsekuensi Dan Segala konsekuensi Yang lo ambil di hidup lo itu Dengan tetap Berjalan Sejalan Dengan Ajaran dari Allah Gitu deh Kalau gue Dan Ya semoga Ajeng di 5 tahun ke depan Sudah menjadi ajeng yang Semoga lebih Sudah Lebih sukses dari hari ini Amin Amin Oke ajeng Terima kasih banyak Untuk waktunya Sharingnya Dari pengalamannya langsung Ini berharga banget Buat teman-teman Tentu saja Buat gue juga sendiri Jadi belajar banyak banget hal Terima kasih banyak Gue mau bilang terima kasih lagi Asik Semoga apa yang Yang bener-bener lo cita-citakan Terkabul Lancar Karirnya Semua urusannya Oke Amin Amin Makasih Suha udah Diajak ngobrol bareng Semoga apa yang gue sampaikan Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman semua Juga Apa ya Semoga bisa Jadi termotivasi nih Jadi mau gabung Jadi Aparatus Sibil Negara Pesan gue gini Jangan kalian anggap Bahwa Ah Pendaftaran Kan banyaknya ya Pasti orang mikir Ah daftar CPNS tuh Sekarang Daftar CPNS itu Titipan atau apa Gak ada Gak ada Gue yang membuktikan sendiri Dan Gue orang yang Melakukan sendiri Maksudnya gue yang membuktikan bahwa Dan gue yang berani jamin bahwa Gue diterima Dan Teman-teman gue Khususnya di Kementerian Hukum dan HAM Kami gak ada yang namanya Dibantu Uang Apapun gak ada Murni Atas kemampuan Yang kita milikin Gitu Jadi Jangan pernah meng-underestimate Ah gue kan bukan siapa-siapa Ah gue kan gak punya uang Kalian harus yakin Dengan diri kalian sendiri Bahwa kalian bisa Buktinya Gue bisa Kalian pasti bisa Gitu Sampai jumpa lagi Ajeng Makasih Suha Waktunya Makasih Sama-sama Di Bulee Di sini Kita tutup ya Makasih Semuanya Oke Bye Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati